antivirus corona covid-19 tengah memasuki tahap uji klinis buat Jokowi menargetkan seluruh masyarakat Indonesia sudah bisa diberi vaksin corona bulan Januari 2021 bahkan tiga unsur saja ini sudah masuk di teras berita atau lead-innya kayak gitu jadi memang balik lagi ya why juga how kita bisa di dalamnya tapi yang paling penting kita ingat judul dan juga lead-in adalah hal yang paling penting dalam sebuah berita kalau kita ngomongin judul itu seperti iklan ya dan kadang kita ngeklik di internet dan sebagainya itu karena judulnya menarik dan supaya dia penontonnya itu tetap pembacanya tetap bisa stay di berita itu lead-nya jadi lead-nya juga harus benar-benar bisa memperlihatkan bahwa berita itu adalah sangat penting oke kita masuk ke body atau di tubuh berita tubuh berita atau lanjutan atau memperjelas jari teras berita memamparkan lebih lanjut why dan juga how melengkapi unsur 5W1H yang tadi ya dilengkapi dengan fakta juga pendukung kemudian yang kedua adalah merinci terkait latar belakang peristiwa, kronologi dan juga kutipan arasumber satu paragraf, satu pokok pikiran itu yang paling penting ya jangan sampai membaca rancu satu paragraf itu banyak sekali hal yang ingin di show off itu gak bisa ya kemudian wait oke sebentar kemudian kita juga masuk ke kaki berita ya jadi kaki berita tolik atau bagian akhir jari berita yang berisi informasi pelengkap atau kesimpulan dari sebuah berita terangkumanlah yang mengulang butir terpenting jari berita itu sendiri jadi manfaat pemisah apa atau perkembangan peristiwa yang diharapkan apa yang akan terjadi dalam sebuah peristiwa itu ya next ini kita masuk kepada judul atau di seluruhnya ya jadi kalau seluruh ini saya lebih up lagi ya oke jadi ini kalau kita lihat tubuh berita ini kan kita bisa lihat nih ada judulnya gunung sinabung kembali meletus dengan tinggi kolom abu 5 km kemudian juga ada tanggalnya biasanya ini ada pasti di setiap kepenulisan yang baik pasti ada tanggalnya kalau di online kemudian juga kita ada ini ada lokasinya namanya place line kemudian kita juga ada yang namanya lead in kita taruh sini ya kemudian juga ada di sebelah di dalamnya di lebih dalam lagi diomongin tuh BFGG sebagaimana dilansir antara news abu terlihat berwarna kelabu intensitas tebal condong ke timur dan juga tenggara saat ini gunung sinabung berada pada status tingkat 3 jadi dia lebih memperlihatkan how dan juga why-why mengapa dia meletus oh kenapa ternyata sudah masuk ke tingkat 3 kayak gitu kan radiusnya 3 km untuk abu vulkanik gunung sinabungnya jadi memang tubuh berita ini lebih memperlihatkan why dan juga how like atau kaki berita kaki berita ini adalah warga di dekat sungai-sungai yang berhulu di sinabung juga dihimbau waspada terhadap bahaya banjir jadi ini kalau misalnya lagnya dihilangkan it's a problem ya karena memang isinya adalah delete dan juga tubuh berita ini saya juga memperlihatkan contoh-contoh delete jadi delete itu sebenarnya juga banyak variasi-variasinya kayak kita bikin cake ya jadi ada variasi A variasi B variasi C dari berbagai variasi itu saya merumuskan ada 6 variasi yang paling banyak dipakai ya yang pertama adalah lead ringkasan ini kita baca leadnya doang itu sudah memperlihatkan seluruhnya tapi untuk hati-hati ya untuk media saya juga pelatihan di tempo kalau sebenarnya kita pakai lead ringkasan untuk para media itu sebenarnya juga salah satu jebakan Batman karena apa kita sudah bisa tahu semuanya tanpa melihat badan berita jadi kalau bisa kita ambil delete yang lain kalau untuk hard news ya kalau untuk yang keperluasan berita misalnya sejumlah masyarakat Jabodetabek akan melakukan aksi bela rakyat 1-2-1-12 Januari 2017 di depan Istana Berdeka Jakarta terkait kebijakan pemerintah yang dianggap memberatkan rakyat seperti kenaikan biaya mengurus STNK dan juga BPKB ini sudah lengkap semua ya jadi jangan sampai kayak gitu kalau bisa ya walaupun ini sering dipakai di online yang kedua bercerita cerita ini lebih ke naratif jadi kita tuh bisa merasakan pembaca itu apa yang ada di tulisannya tanpa kita bisa lihat seperti ini menjadi pahlawan tanpa tanda jasa bahasa-bahasa seperti bahasa-bahasa bahasa-bahasa yang kiasan-kiasan seperti itu ya di tengah pandemi COVID-19 hingga New York pandemi telah menginfeksi lebih dari 1,9 juta orang yang ketiga adalah lead kutipan lah ini kutipan juga bisa dipakai di berita ya di lead bantaran mesti bebas dari rumah-rumah bangunan liar itu pasti saya rasa nggak ditawar itu sekda di balai kata sekda di balai kota Jakarta ini satu kalimat ini doang juga bisa di lead-in itu namanya lead-in kutipan jadi kutipannya kita masukin jadi paragraf pertama yang keempat adalah lead kontras oke lead kontras adalah lead yang melihatkan opposite seperti ini ini yang cukup heboh ya di Indonesia karena kita tahu bahwa Fahri Hamzan juga Fahri Hamzan diganjar penghargaan bintang maha putra nararya dari Presiden Jokowi Dodo dalam rangka HUD RI ke-75 penghargaan ini menuai kontroversi mengingat Fahri dan juga Fahri Zontoko yang vokal mengkritisi pemerintah jadi kan ada opposite ini ini di sisi lain Presiden memberikan bintang maha putra nararya tapi juga mereka berdua adalah seorang pengkritisi pemerintah kayak gitu kan jadi ada suatu hal yang kontras ini juga bisa dibuat lead ini yang menarik ya yang kelima adalah deskriptif atau menggambung membarkan seperti kita itu ini hampir sama kayak naratif ya sebuah bangunan tua diduga bangunan bersejarah didapati di proyek bangunan stasiun utama Bekasi bangunan ditemukan berupa susunan batu bata yang di tengahnya merupakan sebuah lorong jadi dia tuh ngasih tahu detail sampai ada susunan batu bata seperti itu ini juga ada lead bertanya juga biasa dipakai untuk sebuah berita ya seperti apa yang membuat sekelompok orang tetap ngotot tetap tinggal atau direlokasi jadi banteran kali ciliwung padahal daerah itu sering sekali terkena banjir itu juga bisa dibuat lead ini ya lead bertanya oke kalau kita ingin menulis alangkah baiknya kita harus tahu kode etik jurnalistik karena memang sebuah kegiatan jurnalistik adalah sebuah profesi jurnalist itu adalah profesi yang memberi kode etik jadi gak asal kita ngelakuin hal ya itu ada independen dia harus akurat berimbang dan beretikat tidak buruk ya profesional profesional disini adalah dia juga benar-benar harus real pekerjain dia hasil karya dia bukan sebuah pelagiat seperti itu kemudian juga berimbang jadi ada pro dan juga kontra disitu tidak membuat berita bohong atau fitnah ini nanti masuk hoax malahan ya kemudian yang kelima adalah tidak menyalahgunakan profesi dan tidak menerima suap itu juga tidak boleh kemudian kita juga hormati kehidupan pribadi jadi kalau misalnya narasumber bilang off the record kita juga menghargai kita gak boleh memaksa ayo dong ngomong ayo dong ngomong tidak boleh karena memang setiap person itu punya hak pribadi untuk menolak kayak gitu ya kemudian juga tidak menulis atau menyiarkan berita yang bersekan terang sangka itu gak boleh juga kalau bukan fakta ya menghormati kehidupan pribadi kemudian segera mencabut meralat memperbaiki berita apabila keliru ini kebanyakan media-media yang dia salah kutip atau salah informasi kadang-kadang mereka juga angku gak mau mencabut padahal tidak boleh seperti itu kalau memang beritanya dirasa salah mereka harus meralat itu jadi dia layani hak koreksi jadi kalau memang ada narasumber yang tidak yang keberatan dengan berita kita kita juga bisa ngasih hak mereka untuk hak jawab mereka oke ini masih ngantuk gak saya lanjutkan ya jadi ada juga pedoman pemaknaan test ya jadi kita kalau nulis itu juga ada pedomannya misalnya harus ada KBBI kita gak boleh nulis itu pakai bahasa yang tidak ada di KBBI jadi kita ada rule-nya Kamus Besar Bahasa Indonesia kemudian batasi singkatan atau akronim akronimnya seperti apa sajam senjata tajam itu sebenarnya ada hal-hal yang kita tuh nanti masyarakat terbingung karena kita tahu bahwa Indonesia itu bukan hanya Jawa Indonesia itu sangat luas jadi kebanyakan di dominasi itu sekitar 40,5% itu adalah lulusan SD di Indonesia kemudian SMP ada 17,75% itu data BPS tahun 2019 kemudian juga SMA 16% Universitas 8% dan juga kita tahu S2 berapa persen di Indonesia cuman 1% bayangin orang seperti itu kita kasih akronim akronim bahasa-bahasa selamat menikmati